Bagaimana menjadi suami ideal? Kata pengantar, pernikahan adalah salah satu institusi sosial yang paling penting dalam masyarakat kita, dan peran suami dalam pernikahan memiliki dampak yang besar pada keberlangsungan pernikahan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini, kita akan menjelajahi konsep dan tantangan menjadi suami ideal. Menjadi suami ideal adalah tujuan mulia yang memiliki dampak positif yang besar pada kehidupan pernikahan, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Karya tulis ini akan membahas gambaran dan karakteristik suami ideal, pentingnya peran suami dalam keluarga, serta kendala yang mungkin dihadapi dalam menjalankan peran ini. Kami juga akan memberikan solusi dan kiat-kiat yang dapat membantu individu dalam mencapai peran suami yang lebih baik. Kami berharap karya tulis ini dapat memberikan panduan dan inspirasi bagi mereka yang sedang mempertimbangkan bagaimana menjadi suami yang lebih baik dan lebih ideal, serta bagi mereka yang ingin memahami peran suami dalam konteks masyarakat yang terus berkembang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan karya tulis ini dan kepada pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membacanya. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menjalani peran suami yang ideal. Wonogiri, tanggal 3 Desember tahun 2023 Penyusun 1. Latar Belakang Pernikahan adalah salah satu institusi sosial yang paling penting dalam masyarakat, dan peran suami dalam pernikahan memiliki dampak besar pada keberlangsungan pernikahan dan kesejahteraan keluarga. Dalam perkembangan masyarakat modern, peran suami dalam pernikahan telah mengalami perubahan yang signifikan. Dulu, peran suami seringkali terfokus pada aspek finansial sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Namun, dalam dekade-dekade terakhir, peran suami telah berkembang menjadi lebih kompleks. Suami tidak hanya diharapkan memberikan nafkah, tetapi juga berperan aktif dalam tugas domestik, mendukung perkembangan anak, dan menjaga keharmonisan keluarga. Statistik menunjukkan bahwa tingkat perceraian masih menjadi isu yang relevan dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran suami yang ideal dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Dalam karya tulis ini, kita akan menjelajahi konsep suami ideal, mengapa ini penting, dan bagaimana peran suami yang positif dapat berdampak positif pada pernikahan, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas. 2. Peran suami dalam keluarga Peran suami dalam keluarga memiliki banyak dimensi dan ketergantungan pada budaya, agama, dan nilai-nilai keluarga yang berbeda. Namun, secara umum, peran suami dalam keluarga melibatkan hal-hal berikut. 1. Pencari nafkah Tradisionalnya, suami bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan finansial keluarga. Ini meliputi memastikan pendapatan yang cukup untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan dasar keluarga. 2. Perlindungan dan keamanan Suami juga diharapkan memberikan perlindungan dan keamanan kepada istri dan anak-anaknya, baik secara fisik maupun emosional. Ini termasuk memberikan dukungan emosional, keamanan fisik, dan menjadi sumber dukungan dalam situasi sulit. 3. Berperan sebagai ayah Sebagai ayah, suami memiliki peran penting dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Ini mencakup memberikan arahan moral, etika, dan nilai-nilai dalam hidup. 4. Keharmonisan keluarga Suami juga bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga. Ini melibatkan berkomunikasi dengan istri, berkolaborasi dalam mengambil keputusan keluarga, dan membantu dalam pekerjaan rumah tangga. 5. Dukungan terhadap karir istri Suami harus mendukung karir istri jika istri memilih untuk bekerja di luar rumah. Ini mencakup pemahaman dan pembagian tugas dalam pekerjaan rumah tangga serta dukungan untuk tujuan karir istri. 6. Kepemimpinan keluarga Dalam beberapa budaya dan agama, suami dianggap sebagai pemimpin keluarga. Namun, ini harus dimaknai sebagai kepemimpinan yang adil, penuh kasih, dan berdasarkan konsultasi dengan istri dalam mengambil keputusan penting. Penting untuk diingat bahwa peran suami dalam keluarga dapat beragam dan berubah sesuai dengan dinamika keluarga dan nilai-nilai individu. Yang paling penting adalah bahwa peran suami harus mengedepankan kebaikan, keadilan, dan cinta dalam menjaga kesejahteraan keluarga. 3. Pentingnya menjadi suami ideal Menjadi suami ideal memiliki berbagai aspek penting yang dapat memengaruhi kesejahteraan pernikahan, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjadi suami ideal penting. 1. Keharmonisan pernikahan Suami yang ideal mampu menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis dengan istri. Ini mencakup komunikasi yang baik, pengertian, dan dukungan emosional. Keharmonisan pernikahan merupakan dasar yang kuat untuk kebahagiaan bersama. 2. Kesejahteraan anak-anak Suami yang mendukung dan berperan aktif dalam kehidupan anak-anak menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi pertumbuhan mereka. 3. Kehadiran ayah yang positif sangat penting dalam perkembangan anak-anak. 3. Mendukung karir istri Suami yang mendukung karir istri menunjukkan sikap yang adil dan setara dalam perkawinan. Ini memungkinkan istri untuk mencapai potensinya tanpa hambatan berdasarkan perbedaan gender. 4. Dampak positif pada masyarakat Pernikahan yang sehat dan keluarga yang harmonis adalah fondasi masyarakat yang stabil. Suami yang ideal berkontribusi pada menciptakan masyarakat yang lebih baik dengan memulai dari rumah mereka sendiri. 5. Nilai-nilai agama dan moral Bagi mereka yang memiliki keyakinan agama, menjadi suami ideal sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan moral yang mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan kebaikan dalam hubungan pernikahan. 6. Kesejahteraan mental dan emosional Suami yang menjalankan perannya dengan baik dalam pernikahan biasanya mengalami kesejahteraan mental dan emosional yang lebih baik. Ini dapat mengurangi stres dan konflik dalam keluarga. 7. Inspirasi untuk generasi muda Suami yang menjadi contoh positif bagi generasi muda memberikan inspirasi bagi anak-anak dan calon suami yang mengamati bagaimana menjalankan peran suami yang ideal. Dengan semua hal ini, menjadi suami ideal bukan hanya menguntungkan diri sendiri dan pasangan, tetapi juga memiliki dampak positif yang jauh lebih luas pada masyarakat. 8. Suami yang ideal adalah mitra yang berdedikasi, berempati, dan berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. 4. Gambaran dan karakteristik suami ideal Suami ideal memiliki sejumlah gambaran dan karakteristik yang mendefinisikan peran mereka dalam pernikahan dan keluarga. Berikut adalah beberapa karakteristik suami ideal. 1. Kasih sayang dan perhatian Suami ideal mencintai istri dan anak-anaknya dengan tulus. Mereka memberikan perhatian yang cukup, merespons kebutuhan emosional keluarga, dan menghormati perasaan serta aspirasi anggota keluarga. 2. Kesetaraan gender Suami ideal memandang istri sebagai mitra setara dalam pernikahan. Mereka mendukung kesetaraan gender dan berbagi tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga, membesarkan anak-anak, dan membuat keputusan keluarga bersama-sama. 3. Komunikasi yang baik Suami ideal memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara secara terbuka, dan mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. 4. Kepemimpinan yang adil Suami yang ideal adalah pemimpin keluarga yang adil. Mereka membuat keputusan bersama-sama dengan istri, mempertimbangkan pendapatnya, dan tidak memaksakan kehendak. 5. Stabilitas finansial Suami ideal bertanggung jawab atas kesejahteraan finansial keluarga. Mereka berusaha menyediakan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan merencanakan secara bijak untuk masa depan. 6. Pendukung karir istri Suami yang ideal mendukung karir istri jika istri memilih bekerja di luar rumah. Mereka berbagi tugas dalam pekerjaan rumah tangga dan memfasilitasi perkembangan karir istri. 7. Kedisiplinan dan kemandirian Suami ideal adalah individu yang disiplin dan mandiri. Mereka dapat mengatur waktu dan tanggung jawab dengan baik, sehingga tidak hanya berkontribusi dalam keluarga tetapi juga dalam kehidupan sosial dan profesional. 8. Pemimpin spiritual Bagi mereka yang memiliki keyakinan agama, suami ideal berperan sebagai pemimpin spiritual keluarga. Mereka mendukung perkembangan rohani keluarga dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 9. Keberanian mengakui kesalahan Suami ideal memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman. Mereka siap untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik. 10. Komitmen jangka panjang Suami ideal memiliki komitmen yang kuat terhadap pernikahan dan keluarga. Mereka bersedia berjuang untuk menjaga hubungan bahkan dalam situasi sulit, seperti dalam mengatasi konflik. Gambaran dan karakteristik suami ideal ini dapat menjadi panduan untuk membangun peran suami yang positif dalam pernikahan dan keluarga. Mencapai suami ideal memerlukan upaya dan dedikasi, tetapi memiliki dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan keluarga. 5. Kendala menjadi suami ideal Menjadi suami ideal adalah tujuan yang mulia, tetapi juga dapat melibatkan sejumlah kendala dan tantangan. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam upaya menjadi suami ideal meliputi. 1. Tuntutan waktu dan tanggung jawab Suami ideal harus mengelola banyak tanggung jawab, termasuk pekerjaan, keluarga, dan mungkin komitmen sosial. Ini dapat menjadi tantangan dalam mengatur waktu dan menjaga keseimbangan yang baik antara semua peran tersebut. 2. Konflik dalam pernikahan Setiap pernikahan menghadapi konflik dan kesulitan tertentu. Mengatasi konflik dengan cara yang sehat dan produktif bisa menjadi kendala. Penting untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik. 3. Tekanan finansial Memenuhi kebutuhan finansial keluarga dan masa depan bisa menjadi sumber tekanan. Suami ideal harus mengelola uang dengan bijak dan merencanakan keuangan keluarga. 4. Peran ganda Dalam masyarakat yang menganut peran ganda, suami ideal mungkin diharapkan untuk mendukung karir istri dan berkontribusi dalam pekerjaan rumah tangga. Mengelola peran ganda ini bisa menjadi tantangan. 5. Stres dan kesehatan mental Menjadi suami ideal dapat menimbulkan stres dan tekanan mental. Penting untuk menjaga kesehatan mental dan mencari dukungan jika diperlukan. 6. Harapan dan ekspektasi keluarga dan masyarakat Suami seringkali dihadapkan pada ekspektasi yang tinggi dari keluarga, masyarakat, dan budaya mereka. Ini bisa membuat perasaan tertekan untuk mencapai harapan tersebut. 7. Perubahan peran dan nilai-nilai keluarga Nilai-nilai dan peran dalam keluarga dapat berubah seiring waktu. Suami ideal harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan tetap konsisten dengan nilai-nilai yang baik. 8. Keseimbangan dalam prioritas Memastikan bahwa keluarga tetap menjadi prioritas utama Sementara juga menjaga keseimbangan dalam hidup pribadi dan pekerjaan adalah tantangan yang nyata. 9. Kesalahan dan pembelajaran Semua orang membuat kesalahan. Menjadi suami ideal melibatkan kesediaan untuk mengakui kesalahan, belajar dari mereka, dan terus berkembang sebagai individu dan suami yang lebih baik. Meskipun ada kendala dalam menjadi suami ideal, kesadaran tentang tantangan ini dapat membantu individu untuk bekerja menuju peran suami yang lebih baik. Mengembangkan keterampilan komunikasi, manajemen waktu, serta dukungan dari pasangan dan sumber daya luar dapat membantu mengatasi kendala ini. Yang terpenting, komitmen untuk menjadi suami yang ideal dan berusaha secara konsisten adalah langkah pertama yang penting. 6. Solusi dari kendala menjadi suami ideal Untuk mengatasi kendala menjadi suami ideal, ada beberapa solusi yang dapat membantu. 1. Manajemen waktu Rencanakan dengan baik waktu Anda untuk mengimbangi pekerjaan, keluarga, dan kebutuhan pribadi. Prioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan hindari over committing diri. 2. Keterampilan komunikasi Tingkatkan keterampilan komunikasi Anda dengan istri dan keluarga. Dengarkan dengan penuh perhatian, ekspresikan perasaan dan pemikiran Anda secara terbuka, dan cari solusi konstruktif untuk konflik. 3. Perencanaan keuangan Buat anggaran keluarga yang bijak dan bekerja sama dengan istri dalam mengelola keuangan. Ini membantu mengurangi stres finansial dan memastikan stabilitas keuangan keluarga. 4. Peran ganda Diskusikan peran ganda dengan istri dan tentukan tugas-tugas yang dapat dibagi secara adil. Jalin komunikasi yang baik untuk menghindari ketegangan. 5. Kesehatan mental Jaga kesehatan mental dengan berolahraga, tidur yang cukup, dan berbicara dengan profesional jika Anda merasa perlu. Dukungan teman dan keluarga juga bisa membantu. 6. Pengelolaan ekspektasi Jelaskan ekspektasi yang realistis dengan keluarga dan istri. Terbuka tentang kemampuan dan keterbatasan Anda dalam menjalani peran sebagai suami ideal. 7. Keseimbangan prioritas Prioritaskan keluarga tetapi jangan lupakan diri Anda. Jaga keseimbangan dalam hidup pribadi dengan meluangkan waktu untuk hobi dan kegiatan yang Anda nikmati. 8. Kesalahan dan pembelajaran Terimalah bahwa kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Belajar dari kesalahan dan berkomitmen untuk menjadi lebih baik adalah tindakan positif. 9. Dukungan dan sumber daya Jika Anda merasa kesulitan, jangan ragu untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, atau bahkan seorang konselor pernikahan. Mereka dapat memberikan nasihat yang berharga dan perspektif yang berbeda. Ingatlah bahwa menjadi suami ideal adalah perjalanan yang berkelanjutan, dan tidak selalu mudah. Tidak ada yang sempurna, tetapi upaya yang konsisten untuk menjadi lebih baik dalam peran suami dapat membawa manfaat besar bagi pernikahan dan keluarga Anda. 7. Kiat-kiat menjadi suami ideal Untuk menjadi suami ideal, Anda dapat mempertimbangkan beberapa kiat berikut. 1. Komunikasi yang baik Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam pernikahan. Dengarkan dengan penuh perhatian ketika istri berbicara, dan jangan takut untuk berbicara tentang perasaan dan kebutuhan Anda juga. 2. Empati Cobalah untuk memahami perasaan dan perspektif istri. Bersikap empatik membantu menciptakan hubungan yang lebih erat dan saling pengertian. 3. Bersikap adil Perlakukan istri dengan adil dan tidak berat sebelah dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang berdampak pada keluarga sebaiknya dibuat bersama-sama. 4. Pendukung karir istri Dukung aspirasi dan karir istri Berikan dukungan emosional dan praktis dalam usaha-usahanya. 5. Bertanggung jawab finansial Bertanggung jawab atas keuangan keluarga, buat rencana anggaran, dan pastikan kebutuhan dasar terpenuhi. 6. Berperan aktif dalam pekerjaan rumah tangga Bagi tugas dengan istri dalam pekerjaan rumah tangga. Ini membantu mengurangi beban istri dan menciptakan hubungan yang seimbang. 7. Kebijaksanaan dan manajemen waktu Kelola waktu dengan bijak untuk mencakup semua tanggung jawab Anda. Buat jadwal yang baik untuk bekerja, bermain, dan beristirahat. 8. Pemimpin yang positif Jika Anda memandang diri sebagai pemimpin keluarga, jadilah pemimpin yang positif. Berikan contoh dengan kebaikan dan keadilan. 9. Stabilitas emosional Ciptakan stabilitas emosional di rumah. Ini mencakup mendukung istri saat dia membutuhkannya dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak. 10. Pemeliharaan hubungan romantis Tetap menjaga hubungan romantis Anda. Luangkan waktu untuk kencan bersama istri, ungkapkan cinta dan kasih sayang secara teratur. 11. Pengembangan diri Teruslah mengembangkan diri Anda sebagai individu. Ini mencakup pengembangan keterampilan dan hobi pribadi. 12. Kesediaan untuk mempelajari Islam Jika Anda memiliki keyakinan agama, tingkatkan pemahaman Anda tentang ajaran Islam dan praktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. 13. Respek dan hormat Selalu tunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada istri. Ini mencakup berbicara kepadanya dengan cara yang sopan dan hormat. 14. Peningkatan diri Selalu berusaha menjadi versi yang lebih baik dari diri Anda sendiri. Terimalah saran dan umpan balik dengan lapang dada dan berkomitmen untuk terus berkembang. 15. Kesabaran dan kompromi Penting untuk memiliki kesabaran dan keterampilan kompromi. Perkawinan tidak selalu mulus, jadi besiaplah untuk menghadapi tantangan dengan bijak. Selain kiat-kiat ini, penting untuk selalu mengejar keseimbangan dalam pernikahan dan menjaga komitmen Anda untuk menjadi suami yang lebih baik setiap hari. Ingatlah bahwa menjadi suami ideal adalah perjalanan panjang, dan bahwa kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Yang terpenting adalah niat dan upaya Anda untuk menciptakan hubungan pernikahan yang sehat dan bahagia. 8. Kesimpulan Dalam kesimpulan, menjadi suami ideal adalah tujuan yang mulia dan penting dalam mempertahankan pernikahan yang bahagia dan harmonis. Suami ideal adalah individu yang memiliki karakteristik seperti kasih sayang, keadilan, kesetaraan gender, komunikasi yang baik, dan dukungan terhadap keluarga dan aspirasi istri. Mereka bertanggung jawab atas kesejahteraan finansial keluarga, berperan aktif dalam pekerjaan rumah tangga, dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik sebagai suami. Meskipun ada kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi, seperti manajemen waktu yang sulit, konflik dalam pernikahan, atau tekanan finansial, ada solusi yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Manajemen waktu yang bijak, keterampilan komunikasi yang baik, dan dukungan keluarga dapat membantu menjalani peran suami yang lebih baik. Yang terpenting, kesadaran akan pentingnya menjadi suami ideal dalam menjaga pernikahan yang sehat, kesejahteraan keluarga, dan dampak positif pada masyarakat adalah langkah pertama dalam perjalanan ini. Upaya yang konsisten, komitmen untuk berkembang, dan kasih sayang adalah kunci untuk mencapai tujuan menjadi suami yang ideal. Dengan mengikuti kiat-kiat yang relevan, Anda dapat terus berkembang dalam peran ini dan menciptakan pernikahan yang bahagia dan harmonis. Terima kasih telah menonton!